Halo welcome back to my channel ya teman-teman kali ini saya mau coba share kepada teman-teman ada sebuah peluang bagus nih ya di tahun 2020 jadi ini adalah sebuah terobosan terbaru dari perusahaan yang sudah jelas legalitasnya dan terdaftar di OJK juga bahkan kantornya atau perusahaan juga ada ya di Jakarta dan perusahaan ini sudah punya kategori cukup bagus ya di negeri seberang sana ya karena yang saya dengar informasinya perusahaan ini dibawa dari perusahaan Cina ya Nah apa sih itu bisnisnya jadi bisnisnya ini adalah sebuah aplikasi yang mana teman-teman cukup menonton saja video di dalam aplikasi tersebut tapi teman-teman dibayar ya di sini yang uniknya seperti itu nah eh konsepnya mirip sekali dengan YouTube tapi bedanya kalau di YouTube itu kita kan pasti membuang-buang kuota membuang-buang biaya kecuali kalau kita adalah youtuber youtuber sudah kita pasti membuang biaya tapi mendapatkan income nah disini eh aplikasi yang akan diluncurkan di bulan April yaitu bulan tahun ya Sorry di tahun 2020 bulan April ini namanya fitub ya mirip-mirip dengan YouTube ya belakangnya ya yang pastinya nah disini saya sudah menyiapkan slide-nya untuk menjelaskan tentang bagaimana sih plan bisnisnya seperti apa sih gitu ya Nah di sini teman-teman bisa lihat saya akan coba klik ya seperti yang kita tahu ya dunia ini berubah dengan sangat cepat bahkan teknologi pun sudah semakin canggih dan cara bagaimana kita mendapatkan income pun sudah mulai bergeser ke dunia online rata-rata hampir banyak masyarakat Indonesia yang kurang lebih 250 juta penduduk itu menggunakan internet mulai dari media sosial mulai dari Facebook Instagram WhatsApp dan lain-lain YouTube bahkan apalagi ya dan eh yang pastinya teman-teman juga pasti tahu dimana kalau kita nonton YouTube itu kita ada iklan kita ada apa namanya eh ya yang disebut at itu kayak ada 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 iklan dan ada ada keuntungan dari kita beriklan di dalam video-video tersebut nah di fitub ini hampir mirip dengan YouTube seperti itu jadi nanti kita cukup hanya menonton kita pantengin tontonannya itu nanti di di aplikasi ini kita akan menonton ada misi ya Nah oke saya lanjut langsung ke penjelasannya dulu di sini di sini menjelaskan bagaimana tren digital ya yang pada saat ini kita tahu semua lembaga keuangan ataupun perusahaan-perusahaan finance ya teman-teman bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan finance sekarang yang menawarkan kita melalui online apalagi yang jaman sekarang Semarak yaitu eh bisnis pinjaman online dan lain-lain ya nah semua udah mengarahnya ke digital tempat berbelanja ini yang paling sering sekali orang mengunjungi yaitu tempat belanja atau marketplace ya disebutan umumnya seperti itu terus lanjut eh sorry berbagai teman transport mas transportasi ya teman-teman udah tahu ya pasti ya langsung ingetnya ke mana pasti ke gojek ke grab dan lain-lain ya terus media promosi dan iklan media promosi dan iklan ini kita bisa pakai di FB ads Instagram ads terus Google ads dan lain-lain ya Nah di sini ada salah satu pernyataan dari pendiri Microsoft yaitu Bill Gates ya dia bilang jika berbisnis Anda tidak bergeser ke online maka Anda sedang mempersiapkannya untuk bangkrut karena ini sudah jelas revolusi besar-besaran ya yang mana bisnis atau usaha jaman sekarang kalau kita tidak bareng dengan online itu pasti akan lama-lama tergeser dan sudah banyak butuhnya kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar kayak seperti matahari dan lain-lain ya itu sudah mulai bergeser karena mereka fokusnya tadinya di offline mereka tadinya fokusnya cuma di otak atlet ataupun di mall-mall tapi kebanyakan sudah ada yang tutup ya walaupun memang memang ada beberapa sisa-sisa yang sudah masih masih berjalan ya media promosi dan iklan perubahan media promosi dan iklan terus berkembang dari waktu ke waktu di sini kita bisa lihat yang pertama di tahun 1080 biasanya orang mulai dari ngegosip ya artinya dari mulut ke mulut jadi pure murni mengendalkan gosip ya gosip dari antara perbincangan orang yang satu dan orang yang berikutnya di tahun 1990 itu mulai dari media cetak terkenal sekali seperti pamplet banner koran dan lain-lain majalah ya di tahun 2020 2020 sudah mulai merambah ke TV ya mulai merambah ke radio dan lain-lain nah di 2012 2010 sangat jelas dan bahkan kita merasakan sendiri bahwasannya media promosi atau iklan ini sudah merambah ke internet ya mulai dari sosial media dan lain-lain ya biaya marketing promosi dan iklan ya bisa kita lihat di sini Adidas itu di 2018 biaya marketingnya bisa mencapai Wow cukup besar yang 47 triliun rupiah Nike itu 2018 50 triliun coca-cola Nestle terus PNG terus Samsung yang terbesar nih Samsung ya dari mulai 2017 aja di sudah mengeluarkan biaya untuk marketing promosi iklan itu sebesar 145 triliun Wow ya menurut eMarketer.com pengeluaran Indonesia di digital advertising berbasis smartphone pada tahun 2019 mencapai 37 triliun Hai apa aplikasi smartphone ya kenapa perusahaan membuat aplikasi padahal kita download dan pakai aplikasi secara gratis nah ini yang yang uniknya teman-temannya mungkin teman-teman pernah download yang namanya aplikasi-aplikasi gratis di Playstore tapi eh keuntungan si orang yang membuat itu apa kan gitu ya Nah di sini bisa teman-teman bisa lihat perusahaan ya perusahaan terus aplikasi pengguna mendownload secara gratis bagaimana perusahaan mendapatkan uang ya ini menjadi tanya-tanya kan ini ya di sini dijelaskan pengguna itu dia akan melakukan pembelian dan iklan biasanya iklan dulu terus pembelian iklan terus ke pengguna baru lari ke aplikasi dan perusahaan ya Hai Oke Hai penguasa bisnis di digital advertising yaitu Google sama YouTube Adsense nih ya kita bisa lihat nah Google Group dan Facebook Group Wow sebagai pengguna aplikasi tersebut pernahkah anda merasakan hal tersebut Hai ya peluang digitalnya nih kita langsung hari ke peluangnya ajalah ya jumlah pengguna sosial media di Indonesia untuk internet 157 juta smartphone 130 juta Facebook 130 juta Instagramnya 62 juta YouTube 132 juta Nah ini yang rame banget ya bahkan ada bah anak-anak kecil yang sekarang itu punya cita-cita menjadi youtuber ya rame banget nah membuat channel ini alurnya ya alur menjadi youtuber membuat channel YouTube Anda membuat video untuk channel Anda terus kita upload di YouTube kita pasang iklan ya nanti atau nanti ada ada video apa ada iklan di video kita ya terus kita membangun viewer atau penonton ya subscriber lah ya barulah kita dibayar dari iklan nah ya iklan membayar ke YouTube YouTube sharing profit ke pembuat channel nah ini salah satu contohnya ya kita bisa lihat penghasilan atau halilintar dari YouTube itu bisa mencapai 22 miliar perbulan berapa kira-kira pajaknya edan ya di sini bisa kita lihat ya Nah eh untuk mendap untuk menjadi youtuber tentunya kita juga perlu modal ya modalnya pun ya cukup lumayan kalau untuk menjadi sesuatu seorang youtuber yang handal pertama itu kita membangun database dengan YouTube kita harus punya ide kreatif peralatan studio kameramen video editor bangun database ya ini ini tidak mudah ya Nah sosial advertising advertising ya mendapatkan keuntungan dari dunia perikalanan dengan cara yang lebih mudah tanpa harus terus kita menyiapkan yang tadi itu seperti youtuber ya di sini video ini lebih simpel ya perusahaan aplikasi terus nanti ada iklan di dalam aplikasi tersebut atau a di video-video tersebut Hai tugas kita hanya menonton di aplikasi ya dan iklannya langsung iklan membayar ke perusahaan perusahaan sharing profit hasil dari iklan tersebut ke kita ya Nah kita tugasnya juga membangun database ya atau kita membangun viewer ya Nah untuk menonton video dan iklan kita Oke yow nah perusahaan ini namanya ada future view text ya program ini pun didukung oleh pbpbnu terus tersertifikasi juga oleh kominfo ya Hai sebuah konsep ah saya saya nggak mau loncat dulu ke sebelah saya mau disini karena ada penjelasan program ini di dukung oleh pbnu terus tersertifikasi ya kominfo apakah betul dia sudah terdaftar dan jelas enggak ya Nah di sini saya sudah menyiapkan file Hai kominfo ya di sini teman-teman bisa lihat ya tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik ya terus di sini juga ada Hai izin komersilnya bisa lihat Hai terus di sini juga ada Hai izin usahanya ya Oke kita balik lagi kita lanjut nah sebuah konsep sosial advertising dimana kita bisa menikmati info Profit sharing dari digital advertising Oke kita lanjut Hai fitut ya di sini jelas aplikasinya nanti bisa di download di App Store dan Google Play ya cuma saat ini di Play Store ataupun di App Store itu belum ada karena memang belum launching untuk biaya pendaftarannya 100% gratis perusahaan tidak boleh menerima uang sebesar pun dari anggota kita ya tugas kita hanyalah menonton video yaitu 10 video iklannya 5 menit ya jadi kita harus nonton videonya terus download dulu di aplikasi ya yang pastinya kita harus download dulu aplikasinya Hai terus lakukan registrasi dan verifikasi ada dapatkan misi novice gratis ya misi novice gratis ya 100% ini nggak pakai modal Oke lanjut misi novice nya tuh seperti ini Hai misi nya itu berlaku selama 40 hari misi harian ya sebutannya terus selesaikan misi dan dan dapatkan 0,3 poin nah poin ini nanti akan bisa kita tukarkan ke uang ya total poin Anda selama 40 hari itu 40 hari kali 0,3 poin sama dengan 12 poin Oke gunakan poin tersebut untuk mem untuk membeli membership nah disini langsung saya jelaskan ya personal poin satu paket hanya berlaku untuk 40 kali misi perlu perpanjangan untuk menikmati poin nah disini ya yang tadi yang kita dapatkan poin-poin yang tadi itu kita harus daftarkan atau kita harus membeli hak lisensi ya sebagai kita menjalankan bisnis ini ya ya intinya disini ada pertama hak lisensi yang pertama itu bintang satu biaya poinnya itu kita kita harus membayar 10 poin poin perharinya kita bisa dapatkan 0,3 poin terus total aktifasi 8 paket ya terus profit totalnya 16 poin Oke ya kalau dikurang lebih satu poin itu sama dengan satu US dollar ya 200.000 dapatnya ya kurang lebih 200.000 itu per eh set perbulan ya perbulan ya Oke nah ini ada bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 6 ya di sini oke Wow rata-rata tuh kalau kita lihat di sini penghasilannya cukup lumayan ya cukup lumayan dari mulai bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 1 ini kalau kita mau join yang paling pertama untuk kita mengaktifkan hak lisensi kita pertama bintang 1 ya 10 poin terus yang bintang 200 poin bintang 3 500 bintang 4.000 bintang 5 5.000 dan bintang 6 10.000 ya jadi gimana teman-teman nanti akan mau memposisikan dirinya bebas gimana teman-teman aja ya Nah jika semua paket teraktifasi potensi income itu 70 juta per 40 hari jadi contohnya gini ya teman-teman ya misalkan teman-teman sini join di bintang 1 ya Nah tiba-tiba teman-teman punya poin pengen daftar ke bintang 6 itu boleh aja karena disini kan bukan apa karir ya bukan karir jadi teman-teman disini cuma hanya ingin hak lisensi aja jadi teman-teman beli lisensi ya atau hak usaha Nah kalau teman-teman joinnya itu keseluruhan ya bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 5 bintang 6 itu diambil semua ini totalnya diakumulasi teraktifasi potensi income kita 70 juta per 40 hari itu ya teman-teman nah referral poinnya kalau disini teman-teman ingin sharing atau kita berbagi referral kepada teman-teman untuk bergabung ya teman-teman yang lainnya ya referral itu wajib menyelesaikan misi ya disini terus kita akan mendapatkan 5% dari personal point referral kita oke Anda hanya berhak mendapatkan satu level saja nih dari 5% ya jadi sponsor pertama ya jadi nanti ada teman-teman join ngajak orang join satu orang terus orang yang kedua orang yang pertama itu dia ngajak temannya lagi jadi itu masuknya di level ke berikutnya ya jadi kita cuma hanya mendapatkan satu level saja contoh ya referral A mendapatkan 10 poin perhari perhitungannya 5% x 10 poin artinya 0,5 per hari ya kurang lebih 6750 perbulannya 200.000 tapi referral B mendapatkan 610 ya kita kalikan 5k 5% x 610 930 30,5 ini perharinya 400.000 ya perbulan 12 juta lumayan ya teman-temannya semakin besar database penonton anda semakin besar penghasilan anda Oke nah disini ada grup poin grup poin itu nanti disini ada peripheral itu sudah kita mendapatkan experience ya experience ini exp ini penarikannya minimal 10 ya Nah disini kita bisa lihat level 1 level 2 level 3 sampai level 5 ya jadi kita artinya disini kita punya batas level sampai 5 nah disini jelaskan Oke level pertama kalau kita experience ini kita nggak dapet level 2 kita dapat 200 level 3 845.000 Oke 50% 35% 328 25 Oke jika anda mau melakukan penarikan 30 poin dan anda ada di level 33 maka biaya penarikan Anda 30.000 kali 30% dengan poin total itu 39 39 poin grup poin oke di sini bisa dilihat ya jadi kalau kita mendapatkan yang tadi itu kita harus punya grup dulu artinya referal kita minimal 20 orang untuk di bronze ya untuk mendapatkan 15% nya di silver 40 orang ya di sini bisa kita lihat Hai dan seterusnya ya simulasi grup poin asumsi posen ada processing fee 200.000 poin perhari Oke seperti ini ya teman-temannya bisa dilihat Wow cukup lumayan ya Hai penarikan uangnya juga cukup simple nih ya kalau kita lihat satu poin itu akan berubah-ubah setiap harinya minimal flatnya itu kalau nggak salah di satu dollar ya Hai misalkan ingin menjual 30 poin miliknya ini bisa langsung jual ke member yang lain ataupun teman-teman yang lain ya kalau misalkan kita yang menjual ada orang yang mau beli kita jual aja langsung karena nanti kita ada exchanger counternya ya Nah satu poin itu sama dengan dua US ya tapi tergantung dari red harga poin pada saat hari itu ya Hai nah si B melakukan transfer ke A ya artinya 30 poin kali 27.810 tapi kalau misalkan dia tidak ada yang beli juga poinnya perusahaan akan membayar atau membeli langsung senilai harga tertentu tersebut ya jadi tergantung hari itu misalkan harganya segitu segitu ya dia akan bayar segitu Oke penarikan uang maksimal 300 poin satu kali penarikan maksimal 2000 poin perhari transfer poin maksimal 300 poin satu kali transfer maksimal 200 poin 2000 poin perhari Oke ekstra benefit nah dengan jadi member Anda mendapatkan gundungan lain pertama shopping voucher ya US dollar 20 nih 20 dollar voucher perhari tambahan voucher bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 yang masing-masing mendapatkan voucher yang beda-beda nih teman-temannya terus kalau kita memasang ikan juga bisa nanti di video yang akan kita ini ya jika Anda memiliki produk jasa Anda memasang iklan di aplikasi kami boleh itu ya berdasarkan penggunaan interest atau kesukaan iklan akan ditanyakan sesuai target market Anda tuh ya uh lumayan ya Oke my future business school Oke sekolah bisnisnya memberikan langkah dan pelatihan menjadi pribadi yang sukses di lima ases kehidupan Oke jadi kita nanti akan mendapatkan bimbingan ya yang pertama langkahnya itu check-in yang kedua selesaikan misi yang ketiga aja orang yang empat pengulangan kita akan mendapatkan pelatihan juga di pertemuan Oke nah disini juga ada 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 spesial promo ya 250.000 member pertama free 0,3 poin per satu referral jadi jika anda mengajak 10 referral maka anda akan mendapatkan poin tambahan 10 kali 0,3 e3 poinnya Oke ini sudah di akhir slide jadi teman-teman mau tunggu apalagi ini aplikasi gratis tapi kita bisa menghasilkan untuk penjelasannya juga saya juga masih belum terlalu lengkap karena memang saya juga belum terlalu jujur saya belum terlalu hafal atau belum terlalu tahu seperti apa yang pastinya yang saya pikirkan saat ini adalah kalau memang itu masih gratis dan tidak ada resiko di awal kenapa kita tidak mencoba itu saja dulu dari saya cukup sekian salam jumpa kembali nanti di next video thank you selamat menikmati